Badan Pengawas Memilu Kabupaten Batanghari menemukan dua calon legislatif yang turut serta dalam penerimaan CPNS 2018 lalu yang dinyatakan lulus dalam tahapan seleksi SKB. Kedua caleg tersebut berasal dari partai politik yang berbeda. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Divisi Pengawasan dan Antar Lembaga Bawaslu Batanghari Iskandar bahwa kedua caleg tersebut terdeteksi berdasarkan hasil data calon tetap atau DCT yang diterima Bawaslu dari KPU. Keduanya atas nama Setio Eko Buwono yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Etika Penny Caleg Partai Golkar. Meski demikian caleg dari Partai PKS telah terlebih dahulu mengundurkan diri dari partai politik sehingga secara sah telah dicoret dari daftar calon tetap. Sementara caleg dari Partai Golkar lebih memilih meninggalkan status CPNS demi melanjutkan perjuangannya untuk duduk di kursi dewan. Kedua calon legislatif yang lulus CPNS. Jadi keduanya itu berasal dari DAPIU 2, yaitu Kecamatan Bajupang dan Kecamatan Pemayu. Nah untuk dari kedua caleg tersebut, satu mengundurkan diri dari daftar caleg tetap, dan satu tetap untuk...